Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya akan membuka atau membicarakan cerita tentang biografi mini dari A.M. Hendro Priyano dan sekaligus Habib Rezik Shihab Dua orang ini sangat menarik dalam perjalanan bangsa ini Hendro Priyano itu kita tahu lahir tahun 1945 Sedangkan Habib Rezik itu lahir tahun 1965 Jadi mereka berbeda 20 tahun Tapi dalam sejarah kalau umur 30-an itu saatnya orang memiliki satu Semacam satu titik tenggak sejarah perjalanan hidup yang penting Misalnya umur 33 itu Siapa? Umar bin Khotob itu masuk Islam Dan kemudian mengubah sejarah hidupnya Dan mengubah sejarah sungai sejarah Islam Dengan rontoknya dua imperium Yang besar saat itu ya Dukupaui rontok di masa kepemimpinan Umar dan juga imperium Yang itu apa? Persia Di bawah Kepemimpinan Kekalifahan Yang dipimpin oleh Khalifah Khilafah Islamiyah Yang dipimpin oleh Umar bin Khotob Jadi begitu Pak Hendro Jadi khilafah Islamiyah itu Itu bagian ya Dari Jawantah Kewujudan dari ajaran Islam Pada level dunia sebenarnya Dan mereka berhasil merontokkan itu Dan dimulai dari 33 tahun saat Umar bin Khotob itu Mengelua agama Islam Dan menjadi Islam Sebagai panduan hidupnya Sejak saat itu Dan umur 34 Jenderal Sudirman itu wafat ya Tapi sebelum wafat sudah Membuat sungai Sejarah Indonesia modern itu berubah Kemudian dia memimpin Gerilya melawan penjajah Belanda Keluar masuk hutan Ribuan kilometer Dengan paru-paru sebelah ya Jadi usia 30 tahun itu Sangat penting ya Dalam hidup Kalau kita perhatikannya Isa Nabi Isa itu wafat juga Umur 30 tahun Diangkat oleh Allah Dikapun selesai lah misi Kenabian dari Atau kerusuhan dari Isa Alayhi Salam Kemudian Oh kita Tahu Ya siapa lagi Wakil Rugal Supratman Itu wafat Nomor 36 Setelah Mempersembahkan karya terbaiknya Yaitu Lagu Indonesia Raya Ciptaan Dari Wage Rudolf Supratman Sementara Abib Rizik ya Atau sebelum Abib Rizik itu dulu Andro Priyono Itu ketika Usia 34 Itu dia Memimpin Sebagai Komandan Korem Garuda Hitam Memimpin penyerbuan Kejamaah Warsidi Waktu itu Dan kemudian Di dalam Kepemimpinan Dia itulah Wafat Pemirat Islam Menurut Tempul 245 orang Dan ini Menurut Komnas HAM Yang nanti Bekerja Tahun 2005 Sekitar Setelah Pak Arto Lengser Sekitar 20 tahun Kemudian 21 tahun Kemudian Itu pelanggaran HAM Berat Dan Meminta Jaksa Agung Mengadili Orang-orang yang terlibat Dalam Pragedi Pemantai 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 Islam Di Lampung Talang Saari Tapi Menurut Komnas HAM Bukan Yang Yang Apa Yang Lafat Bukan 245 Menurut Tempo Tetapi 130 Orang Yang Mati Sementara Menurut Abri Saat Itu Menurut Versi Order Baru Yang Wafat Yang Tewas Dalam Tragedi Talang Sari Di Lampung Di Bawah Kemudian Pemimpinan Pak Endro Prion Sebagai Dan Rem Komendan 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 Karuda Hitam Yang Lafat 25 Orang Mana Yang Benar Saya Lebih Percaya Tempo Karena Tempo Melakukan Observasi Di Saat Orang Orang Masih Hidup Masih Ada Tidak Jauh Dari Kasus Terjadi Tahun 89 Kan Bulan Februari Sementara Komnas HAM Mempunyai Angka 150 Yang Mati Itu Karena Dia Melakukan Wancara Dengan Saksi Saksi Yang Masih 130 Orang Sementara Habib Pada Saat Yang Sama Saat Tempo Melakukan Investikasi Sebagai Jurnalistik Investikasi Itu Menurut Pemerintah 27 Orang Yang Mati Sementara Menurut Tempo 245 Orang Nah Inilah Satu Prestasi Dalam Tanda Petik Yang Dilakukan Oleh Am Hendro Brionno Sementara Habib Rizik Dalam Usia 33 Tahun Dia Membangun Membentuk Front Pembela Islam Pada Saat Usianya 33 Berapa 33 Tahun Tahun 98 Di Ciputat Sini Kampungutan Dekat Rumah Saya Dulu Saya Baru Tahu Kalau Pembela Islam Dideklarasikan Beberapa Dari Gangsukun Rumah Saya Saya 14 Tahun Di Ciputat Dekat Kampus Win Universitas Islam Negeri Syarif Yudayatullah Jakarta Jadi Pada Usia 33 Tahun Nabi Berisik Itu Tahun 98 17 Agustus Itu Usianya 33 Karena Dia lahir Tanggal 24 Agustus 1965 Dan Pada Tanggal 17 Agustus 1998 Pembela Islam Dideklarasikan Nah Inilah Sedikit Biografi Mini Dari Hendro Pleno Dan Kita Lihat Kenapa Sampai Terjadi Pembantian Umat Islam Sebanyak Itu Kita Lihat Awal Muasal Kasus Yang Kemudian Memaksa Hendro Pleno Masuk Dalam Pusaran Sejarah Yang Akan Membebani Hidupnya Sepanjang Hayat Mungkin Setelah Pak Hendro itu Wafat Kasus ini Akan Tetap Menjadi Misteri Siapakah Yang bertanggungjawab Kejaksaan Agung Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM Jangan-jangan Pembuanan Nombor Askar Habib Rizik Yang kemarin Pengawal Khusus Habib Rizik Setelah Diungkapkan oleh Komnas HAM Dua hari yang lalu Jangan-jangan Gak ditindaklanjuti Gak ditindaklanjuti Juga ya Sebagaimana Pembantaian Dari Talang Sari Yang mencapai Angka 245 Sementara Pembantaian Yang Dilakukan Oleh Aparat Di Kilometer 50 Itu 6 Orang Tapi Menurut Komnas HAM Pelanggaran HAM Itu hanya 4 Orang Karena Yang Dua Katanya Melakukan Pelawan Sementara Usman Hamid Dalam Dalam Contrasi Persnya Dari Ketua Amnesti Atau Direktur Amnesti Internasional Indonesia Aparat Membunuh 6 Orang Ya Begitulah Indonesia Kita Muka-muka Lebih Baik Jadi Jadi Awalnya Pada Tanggal 27 Januari 1800 Eh 1989 Camat Wajepara Zulkifli Maliki Di Lampung Timur Berkirim Surat Kepada Komandan Rayon Militer Dan Ramil Wajepara Kapten Sutiman Ini saya baca Agak panjang Supaya Ada latar belakang Kenapa Kita Membahas Biografi Apa Hendro Hendro Priono Yang Dituntut Untuk Ditangkap Demonstrasi Atau Wakil-wakil Dari korban Tahun Sali Tahun 2005 Waktu Komunasa Bekerja Ini Asal Usul Atau Backron Mungkin Buat Yang Sebaik Melenial Belum Tahu Kita Bacakan Kemudian Zulkifli Meneruskan Informasi Dari Kepala Desa Raja Basah Lama Yaitu Amir Pus Pamega Dan Kepala Dusun Atau Kadus Terangsari Sukidi Tentang Sebuah Jamah Pengajian Di Terangsari Bimbingan Anwar Warsidi Nanti Disebut Sebagai GPK Gerakan Pengacau Kamanan Warsidi Itu Biasa Orde Baru Suka Suka Singkatan GPK Gerakan Pengacau Kamanan Dalam Surat Itu Zulkifli Menuturkan Masa Nakas Tempat Resah Dengan Kegiatan Jamah Pengajian Terangsari Tersebut Karena Dianggap Memiliki Kaitan Dengan Gerakan Islam Gerakan Islam Garis Keras Saya Punya Pengaris Garis Keras Salah Satu Jamah Pengajian Terangsari Namain Nur Hidayat Disebut Pernah Bergabung Kedalam Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI Pimpinan Sekar Maji Marijan Kartos Suwirio Ini Jawab Pengajian Yang Pindah Kewas Untuk Klarifikasi Tersebut Suka Zukifli Berkunjung Talangsari Terangsari Keamanan salah satu di antara mereka adalah Sir San Mayor Sir Madalan AR mendatangi perkampungan Cihideng Talang Sari Di kampung Cihideng ini Pada tengah malam Dalam catatan komisi untuk orang hilang Dan tidak kekerasan kontras Dahlan yang ketika itu Membawa senjata api Masuk ke musola Tanpa melepaskan sepatu Nah ini dengan mirip dengan Kasus yang nanti terjadi 12 September 1984 Di Tanjung Priok ya Asal-masalnya ada aparat Masuk ke musola asadah tanpa sepatu Militer maksudnya Ia diceritakan Mencacimaki peserta pengajian Disertai umpatan Dalam bahkan sempat menyebut jamaah Itu melakukan kebatilan Atau kesalahan dan kegiatannya Dianggap menentang pemerintah Ya Masya Allah Menurut catatan kontras Dalam kemudian mengancam Akan menghancurkan Pemukiman tersebut Jika kegiatan Tidak segera dihentikan Dalam aksinya Ia mengacungkan senjata api Dan menantang para jamaah Sekitar 10 orang jamaah Yang hadir diantaranya Arifin Sono Marno Diono dan Usman Berusaha menahan diri Untuk tidak terpancing Setengah jam kemudian Jajaran aparat pergi Meninggalkan musol Tetap pakai sepatu Tetap pakai sepatu Surat demi surat Dari jamaah Zulkifli Jamaah Talangsari Semakin terdesak Tetangga Talangsari Yaitu desa Labuan Ratu Mengaku resah Dengan kehadiran jamaah Warsidi Mereka mengadu Pada jamaah Zulkifli Zulkifli masih hidup gak ya Zulkifli pun rutin Mengirimkan surat berisi informasi Dan aduan pada Danramil 41121 Uwe Jepara Kapten Sutiman Dalam sebuah suratnya Zulkifli meminta Koramil Untuk meneliti Usman Jayus dan Anwar Yang disebutkan sebagai Orang-orang yang berada Di balik pelaksanaan pengajian itu Sutiman menindaklanjuki Laporan itu dengan perintah Untuk menghadirkan ketikanya Dalam sebuah Pertemuan di kantor Koramil Nah disini ada judulnya Penyerpuan Di tengah malam Awal Februari 1989 Sebuah surat permintaan Pembubaran pengajian Dilayangkan Kepala Desa Raja Basalama Kepada Sutiman Dalam surat itu disebutkan Anggota jamaah Sudah bersiap-siap Menunggu pihak luar Yang akan membubarkan mereka Dengan senjata Pomolotov Kabar itu bukan Isapan jempol semata Dalam rangkaian Hari yang sama Kapten Sutiman Meminta persetujuan Komandan Kondim 0-4-11 Metro Anggota Musyawarah Pemimpinan Kabupaten Muspika Wicebarah Dan Rem 0-43 Geruda Hitam Di Tanjung Karang Kakan Sospol Tingkat 2 Lampung Tengah Dan Kakan Depak Tingkat 2 Lampung Tengah Untuk langkah yang akan dilakukan Menanggapi Anggota jamaah pengajian Pada sebuah Penyerbuan malam Lalu pada hari Minggu 5 Februari 1989 Sekitar pukul 23.45 Jadi tengah malam Sermadahan Kemudian Kopda Pamung Kemudian Pamung Desa Abdul Ahmad Bahirman Dan Kepala Bufun Telang Saritika Sukidi Dibantu Berapa orang lainnya Menyergap Salah satu pos Ronda Milik jamaah pengajian Disergap Sejumlah 7 orang Jamaah ditangkap Dua orang Satu diantara terluka Para akibat Topor senjata Dua orang Berhasil Melirikan diri Lima Orang diantara Ditangkap Dan ditahan Di Kodim 04.11 Metro Lampung Nah ini ya Jadi kejahatan Selalu ya Tidak sempurna ya Keesokan harinya Kasdim Mayor Olan Sinaga Melakukan Penyergapan Dan Penyerangan Lanjutan Ke Cihiden Bersama Sembilan Anggotanya Tanpa Didahulu Dialog Dan memberikan Peringatan Terlebih dahulu Berdasarkan Laporan Kontras Mereka Menembaki Perkampungan Pada saat Jemah baru Tiba Dari sawah Dan latang Dimana Hendro Priyano Saat itu Nah ini Biografinya Ya Apa Dewat hidupnya Dalam kasus Tarangsari Peristiwa itu Sampai juga Keteringa Komandan Korem Gatam 043 Gatam itu Garuda Hitam ya Kolonel Hendro Priyano Dalam catatan Kompas Eh Kompas Kontras Hendro Jukalah Yang melaporkan Kepada Panglima Kodam 2 Sriwijaya Yaitu Majen TNI R Sunardi Yang sedang Berada di Bandar Lampung Dalam rangka Peresmian Lapangan Tenis Baru Untuk Korem Katamu Waduh Tens Olahraganya Tens Orang-orang Kodin Pangdamai JNR Sunardi Memerintahkan Memerintahkan Hendro Priyano Untuk Melanjutkan Usaha Penertiban Di Dusun Telang Sari 3 Dengan Menggunakan Truk-truk Pasukan Pun Disiapkan Di Sekitar Cihideng Telang Sari Di lokasi Itu Anggota Jemaah Pengajian Melakukan Ronda Dan Menyalak Petugas Jaga Jemaah Pengajian Pun Membalasnya Dengan Tembakan Dari Senjata Milik Pasukan Yang Sempat Penyerbu Sebelumnya Dan Tertinggal Ketegangan Semakin Memuncak Beberapa Kali Jemaah Pengajian Yang Melakukan Penjagaan Memergoki Memergoki Beberapa Tentara Yang Menyusup Diam-diam Saat Akan Diserang Tentara Itu Melarikan Dili Matahari Sudah Mulai Meninggi Saat Kolonel Hendro Priyono Bersama Lebih Dari Satu Batalion Pasukan Infanteri Dibantu Beberapa Kombi Brimob Kops Polisi Militer CPM Dan Polisi Menyerbu Menyerbu Perkambungan Cihiden Ya Jadi Saat Cuaca Terang Matahari Mulai Meninggi Pasukan Penyerbu Dilengkapi Senjata M16 Bom Pembakar Napalm Ya Pembakar Dan Granat Sedah Sebagian Pasukan Menggunakan Dua Buah Helikopter Wah Ini semua Dibuat Tanggungjawab Ini ya Hendro Priyono Yang Dikunakan Untuk Membentengi Arah Barat Melihat Penyerbuan Terencana Dan Besar-besaran Tidak Ada Jalan Keluar Bagi Jamaah Untuk Mengelamatkan Diri Mereka Hanya Bisa Membentengi Diri Dengan Membekali Senjata Seadanya Korban Pun Berjatuhan Penyerbuan Terus Berlanjut Anggota Jamaah Pengajian Yang Kebanyakan Perempuan Dan Anak-anak Yang Tertangkap Digiring Menuju Ke Kodim 0 0 14 14 Metro Metro Berjarak 2 Kilometer Jalan Kaki Dengan Berjalan Kaki Komnas Ham Minta Hendro Setelah Berpuluh Tahun Dan Melalui Proses Penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas Ham Menyatakan Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Perlu Memeriksa Hendro Karena Ia Diduga Terlibat Dalam Kasus Pembantaian Dalam Tanda Petik Talang Sari Tersebut Nah Sekarang Apa jawaban Hendro Priono Ini kan Bagian Sejarah Hidup Dia Saya Di fitnah Hendro Sendiri Tidak Pernah Banyak Bikara Tentang Kasus Dia Dipanggil Juga Sama Komnas Ham Tahun 2005 Orang-orang Yang Dianggap Terlibat Tapi Hendro Priono Tidak Pernah Kata Orang Komnas Ham Pak Siman Juntang Tidak Pernah Datang Memenuhi Panggilan Komnas Ham Untuk Menjelaskan Apa Kejadiannya Latar Belakang Dan Lain-lain Berdasar Penelusuran Hendro Baru Angkat Bicara Pada Desember 2014 Lalu Ia Mengatakan Bahwa dirinya Di fitnah Dalam Kasus Talang Sari Saya Di fitnah Kasus Talang Sari Itu Pertempuran Anak Buah Saya Juga Banyak Yang Mati Berapa Yang Mati Itu Tidak Harus Dijelaskan Apa Betul Itu Pertempuran Itu Juga Harus Dijelaskan Di depan Komnas Asal Asal Bentrokan Dibilang Pelanggaran HAM Kesel Hendro Pryono Pada Sebuah Media Online Soal Bentrokan Hendro Membantah Itu Termasuk Pelanggaran HAM Kalau Orang Berontak Nyerang Masa itu Pelanggaran HAM Jangan Asal Lutuh Tegasnya Ia Menegaskan Kasus Talang Sari Bukan Pelanggaran HAM Sementara Contras Kasus Talang Sari Adalah Pelanggaran HAM Berat Karena Yang Mati Sekurang Kurang 130 Orang Menurut Komnas HAM Yang Sudah Bekerja Selama Setahun Tahun Tahun 2005 Sementara Menurut Tempo Yang Mati Adalah 245 Dan Menurut Versi Pemerintah Orde Baru Yang Meninggal Dengkawas Itu 27 Sangat Jauh Hendro Priano Justru Balik Meluding Bia Bia Tertentu Memanfaatkan Isu Itu Saya Tahu Ada Yang Bayarin Untuk Menyerang Saya Sebagai Pelaku Saya Tahu Tapi Saya Tidak Mau Terpaksa Saya Bisa Bongkar Semuanya Bongkar Semuanya Di depan Komnas HAM Mengapa Tidak Datang Nah Itulah Ya Berhenti Dulu Saya Minum Dulu Seru Biografi Mini Hendro Priano Sekarang Siapakah Habib Resik Dan Siapakah Hendro Priano Ya Sudah Soalnya Orangnya Dua orang Ini Sama-sama Orang Indonesia Tapi Tidak akur Ya Kalau Habib Resik Begitu Membelah 6 Anggota Laskar FI Yang Dibun Alparat Sementara Hendro Priano Itu Tentu Tidak Ngecam Pembunuhan Itu Dan Dia Menganggap Habib Resik Memang Layak Untuk Ya Begitulah Dan Juga FPI Layak Untuk Dibubarkan Habib Resik Habib Muhammad Resik Bin Syihab Eh Nama Lengkapnya Habib Muhammad Resik Bin Hussein Syihab LC MA DBM SS Atau Lebih akrab Disapa Habib Resik Dia Tokoh Islam Indonesia Kenal Seperti Pendiri Pemimpin Dari Front Pembela Islam Lahirnya Kapan Di Jakarta Di Petamburan Orang asli Betawi Dia 20 Siapa Habib Resik Itu 24 Agustus Ya Tahun 1965 Kalau saya 29 Agustus Mumpang Top Ya 61 Jadi Beda 4 Tahun Sama Habib Resik Nama Aslinya Muhammad Rizik Syihab Pasangan Syarifah Fadlun Yaya Meninggal Tahun 1987 Anaknya Ada 1 2 3 4 5 Dan Lain-lain Najwa Syihab Bukan Najwa Syihab Jurnalis TV Itu Ini Najwa Syihab Putri Dari Habib Rizik Kemudian Rufaida Syihab Zulfa Syihab Fairus Syihab Humair Syihab Lainnya Pendidikan Universitas Malaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Orang tua Hussein Syihab Siddha Alatas Terus Apalagi Wikipedia Wikipedia Kita buka Wikipedia Kemudian Lahirnya Sudah Di Petamburan Di Tanah Abang Jakarta Orang Tanah Abang Jakarta Pusat Kemudian Alma Mater Universitas Raja Saud Raja Saud Universitas Raja Saud Universitas Islam Internation Malaysia Universitas Malaya Universitas Sain Islam Malaysia Kemudian Istrinya Sharifah Fadlun Yahya Anak Sudah Orang tua Hussein Syihab Ayahnya Itu Meninggal Beberapa Bulan Sebelum Habib Rezik Lahir Ya Kayaknya Sudah Jadi Dia tidak Mengenal Wajah Ayahnya Kecuali Dari Foto Ya Sudah Itu Dulu Kemudian Yang penting Lagi Silahkan Baca Sendiri Di Wikipedia Karena Sekarang Fokus Itu Bukan Tapi Berisik Tapi Siapa Hendro Priyono Kita Cari dulu Hendro Priyono Hendro Priyono AM Hendro Priyono Hendro Priyono Priyono Siapa Siapakah Dia Hendro Priyono Itu Jenderal TNI Profesor Dokter Abdullah Mahmud Hendro Priyono STSA MH Atau Sering Disebut AM Hendro Priyono Adalah Seorang Tokoh Intelijen Indonesia Dan Militer Indonesia Jadi AM Itu Abdullah Mahmud Namanya Bagus Tapi Dia Benci Syariat Islam Sorry Pak Hendro Saya Cuma Mengungkapkan Fakta Benci Dengan Orang Arab Benci Benci Dengan Syariat Islam Benci Dengan Khilafah Islam Tapi Nama Pak Hendro Abdullah Mahmud Bagus Abdullah Mahmud Artinya Apa Mahmud Yang Terpuji Kan Mahmud Bism Mahmud Apa Bism Maful Kelahiran Yogyak Maksudnya Orang Yogyak Lembut Ya Nyerbu Talang Sari Maksudnya Militer 7 Mei 1945 Jadi Usianya Sekarang Ya Begitulah Pasangan Pasangan Tati Hendro Priyana Usian 75 Tahun Ya Beda Dengan Afi Resik Yang Umurnya Sekarang 55 Tahun Dan Kemarin Itu Tanggal Satu Di Urutan Polda Sesat Napas Dan Sudah Meminta Bantuan Dengan CCTV CCTV Ada Di Polda Menter Dajaya Dan Tanggal 9 Sekarang Itu Beritanya Kemarin Itu Sudah Datang Tim Mercy Dia Mau Hanya Ditangani oleh Dokter Dokter Yang Dia Sangat Percaya Dari Tim Mercy Yang Punya Reputasi Internasional Kemudian Anaknya Dia Sendro Priyano Dan Dia Ya Begitulah Silahkan Baca Sendirian Terima Kasih Jadi Itulah Sekilas Biografi Mini Endro Priyano Yang Memiliki Satu Prestasi Dalam Tanda Petik Dalam Pembantaian Umat Islam Di Lampung Di Kampung Cihideng Talang Sari Saya Yudhi Pramuko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Terjuak Di Semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Obracatu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton